Terima kasih telah menonton! Jadi gini bang? Kenapa jadi gini? Gue kayak dengerin lu, gue lagi sedih tau gak sih Ih baru ubah Bang! Bang siapa itu bang? Oh iya ce! Hahaha Lu jawab juga ya ampun Maaf ce! Lihat ceede tuh lagi sedih banget Iya kenapa ce? Jadi tadi pas sebelum syutingnya Tiba-tiba aja keingetan gitu Kalo dulu itu kan ceede sempet kuliah gini-gini tuh Iya Di LPKIA Wuuuuh Pantes pake jilbabnya seperti itu Hahaha Emang gak lihat ini kebuka? Hahaha Gak boleh? Eh jangan ah Gak boleh mau rim Terus? Terus keingetan gitu kuliah Dulu aku tuh sempet kuliah Tapi DDO gitu Jadi gak lulus Kenapa? Jadi dulu sempet ketahuan OD di ruang rektor Untung gak metong ya Bareng sama rektornya Rektornya gak sih? Hahaha Gak dulu emang ini aja kelebihan dosis Jadi sebelum ketemu rektor tuh udah pake gitu Jadi pas di rektor Hahahaha Sama rektornya dipake Gak? Hati-hati loh Kamu menyebutkan sebuah lembaga loh tadi Hahaha Enggak bercanda Aku gak disana kuliahnya Dimana dimana? EPKIU Hahaha L L L Lembaga B Pasar K K K K K Belum siap Hahaha Gitu jadi sedih banget gitu Maksudnya pengen lagi kuliah Terus? Iya maksudnya pengen lagi kuliah tapi Biar bisa OD lagi? Enggak dong Maksudnya pengen Pengen mengulang masa lalu Kegagalan masa lalu diganti dengan kebaikan Diganti dengan keberhasilan gitu Oh gitu Tapi belum ada biaya Yuk Ya Temen-temen itulah tadi curhat Dari temen saya CED Buat yang mau membantu Untuk memberikan biaya kuliah dari CED Silahkan hubungi link berikut ini Hahaha Di ini ya KITUBIZU.com Hahaha KITUBIZU Hahaha KITUBIZU Semuanya gak bisa bicara disitu ya Gak usah gak usah Karena saya udah mulai nabung sekarang Gitu bisa Jadi udah bisa kuliahnya Insya Allah Rencananya kuliahnya itu kuliah apa? Di STPDN Hahaha Tukannya coba Enggak kuliah aku kuliah ini aja Kuliah mendalami ilmu agama Oh luar biasa Jangan dibercandain ya Hahaha Gak gak alhamdulillah Gak gak alhamdulillah Ya alhamdulillah Aka seken ya kalo itu ya Gak saya udah Lupakan yuk Hahaha Kalau kamu mau kuliah gak? Mending bahas yang viral lagi Hah? Bahas yang viral? Iya bang ada yang di tiktok Ada yang di tiktok Apa? Ada yang viral di tiktok Ada yang viral di tiktok Jadi dia tuh gak direstuin gitu loh sama orang tuanya buat nikah Ada Kenapa gak direstuin sama orang tuanya nikah itu kenapa? Jadi dia itu Jadi dia itu Kan kayak main kerumah cowoknya itu bang Ya kan dia main kerumah cowoknya Oh iya Hahaha Kenapa ngomongnya itu? Apa kamu dulu namanya Bambang gitu ya? Aku bukan Bambang Lupa Kamu itu namanya Lupa Jadi gini Hahaha Jadi gini Jadi gue ngeliat berita itu viral banget Jadi yang si cewek ini Pergi ke rumah cowoknya Nah terus mamanya tanya Kamu kuliah 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 dimana? Kuliahnya dimana? Kuliahnya dimana? Dia nanya gitu kan Nah terus Akhirnya nih cewek bilang Di swasta Nah sedangkan Mamanya langsung bilang gini Iya kalo mau sama anak saya Itu harus kuliah Kedokteran katanya Negeri ya Kedokteran negeri harusnya ya Iya Terus gini Kalian kalo swasta kan ada kedokteran juga Iya pokoknya gitu deh Beluar Engga kalo yang swasta Dia hukum deh kalo ga salah ceweknya Oh aku tau itu Beritanya tau Iya kan? Secewek itu curhat di tiktok itu Semoga ga liat nih orangnya Gitu Nah dia ngomong kayak gitu Dia ketemu sama ibu temennya Temennya ini pake seragam gitu lah Gak tau polisi atau apa gitu Ditanya kuliah dimana? Hukum swasta bu Kata dia gitu Terus emaknya langsung bilang Kok ga di kuliah di kedokteran? Terus di jawab lagi sama ceweknya Lagi siapai juga Mau nikahin anak ibu Iya iya terus ceweknya nginginnya juga ya Anak ibu kan jelek ya Tapi beneran loh Kalo misalkan seorang ibu Ini kan punya ekspektasi terhadap anaknya Kalo memang si ibunya itu mau Untuk pacar anaknya itu menikah dengan Orang dari kedokteran Ya ga masalah Lah kan Lah kan Gak salah Kalo anaknya pacaran? Iya Lah tapi kan ekspektasi dari ibu Tapi kan itu pilihan anaknya Gimana? Kalo misal pilihan anaknya Lah disini pacarnya itu kuliah ke dokteran Lah kalo dia ingin pacarnya ga mau? Iya kalo kawan enggak mau Tidak ngerti apa sih Hahahaha Ya beneran Ya beneran Kenapa? Ketuu Gue merend전 aja Enggak lah emang Enggak lah lupa Yang begok Gue merendah aja Ini gak masuk itu ya Nah misalkan Anaknya itu harus mengerti ekspektasi ibunya Hmmm Kalo mau membawa ke rumah Iya Kalo mau membawa ke rumah itu Harus tahu ekspektasi ibunya Hmm Lah kalo misalkan ibunya itu itu ingin anaknya pacaran dengan orang dari kedokteran, ya gak usah dibawa ke rumah ketemu ibunya dulu pacarin aja dulu gitu ya, abisin dulu gitu ya enakin dulu tau kaya jeruk? peres, udah abis, buah murni-muri kurang ajar ya aku gak pernah lho kaya gitu lho tapi lu tau ya kan orang merasakan itu kan tidak harus ya dia tau berita-beritanya kan temen-temennya sirkel-sirkelnya kaya kita-gita gini dia tawa tuh tapi menurut aku kan anaknya Cintaman jangan dipaksain atuh apalagi kan ini perempuan sama si ibunya itu dipaksain gitu nah ya itu harusnya ya, harusnya ya menurut aku ya, harusnya itu anak laki-lakinya itu yang memang memberitahukan kepada orang tua perempuan jangan anak perempuannya ini yang tiba-tiba kenapa nyunjuk ke gue? lu itu kasusmu tau? bukan bukan kalau kasus dia sama ini doang gak sama mertuanya gak nyampe mertuanya gak ada laki-laki yang mau bawa dia ke rumahnya dong gak hasil lagi bawa dong gue rumahnya orang tua sama udah visioner udah tau atuh mana cewek bener mana iya gak ada laki-laki yang bawa, kalau bawa langsung eh lontek ya iya apa astabila lagi lu megak banget sih ini emang bener apa kamu lontek? gak ada tapi gak boleh dong mas ini kan aku si cowoknya cowoknya nih cinta nih masa terus dipaksain gitu pacarnya untuk kuliah di kedokteran padahal gak mau lah kan gini, gini ya gini ya gini ya aku ini membela hati seorang ibu ibunya itu gak mengatakan bahwa kamu harus kuliah di kedokteran ya gak gitu loh eh gak ngomong, gak ngomong ses eh ngomong mbak tapi sekarang gini, gini ya yang kata ibunya itu kalo mau ini kalo mau loh ya kalo mau kalo gak ya jangan iya 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 juga sih bener kalo mau kalo mau sama anak saya ini kawin harus kuliah kedokteran iya lah kamu kuliah kedokteran gak? ini matematika aja ini logika kamu kuliah kedokteran gak? gak iya iya tapi kalo anaknya mau iya harus kuliah kedokteran gila kan sih ini iya sih bener sih iya bener bener kalo gak mau yaudah ya gak usah nikit pacaran aja yaudah bersek aja udah lu kan kalo mau jadi is three iya tapi sebenernya kan kalo dari sudut pandang is one is two is three is three is one is three ini masih ada job gitu bang is one namanya juga over 40 over 40 over 40 jobnya begitu enggak kalo gua nih ya maksudnya walaupun latar belakang saya ya maksudnya masa lalu saya jelek gitu tiba-tiba emang masa gini emang jelek sih ga usah ga usah diini emang jelek masa lalunya masa lalunya kalo ini memang dari dulu maksudnya kalo misalnya nanti amit-amit tapi ya tapi kalaupun iya saya punya anak cowok terus tiba-tiba bawa istri calon istrinya atau pacarnya itu ternyata LC iya terus iya saya tidak bisa memaksakan kamu harus jadi 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 apa jadi keluar kedokteran enggak dong lah LC lebih bagus bayarannya lebih banyak duit eh embers enggak maksudnya enggak apa-apa tapi yang bergerak enggak banget juga langganan-langganan itu lho dokter mana dokter langganannya LC untuk memeriksa kesehatan LC iya bener iya loh iya padahal enggak apa-apa ga usah dilulusin biar pirang iya aku deg deg gana maksudnya kalo saya ketemu sama ibu gitu ya misalnya itu pacar saya gitu ya terus saya dibilangin kamu dimana sekoliannya gak kuliah lu saya emang terus ngapain lonte terus kata ibunya bilang aku gak mau kalo kamu nikah sama anak kamu kamu harus ke dokteran langsung gua marahin ibunya gua jambak Eh.. Ibu gue ga ngelarang-ngelarang gue. Jadi lontek. Eh ya 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 ya. Menang, menang, menang. Mereka kan sekarang? Sekarang gini. Ini kalau dipandang dari sudut pandang orang baik-baik. Ibunya itu mungkin menjaga trust dari keluarganya. Keluarganya itu dipandang baik-baik semuanya. dan semuanya keluarganya, mungkin ya, mungkin ya, mungkin keluarganya itu orang wanita semua dokter, 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 mungkin dia punya dokter ah, itu mungkin dokter gitu, kenapa? gak mungkin dokter ngomong terus maksain anaknya untuk kuliah ke dokteran, enggak lah, kalau semuanya jadi dokter, dokter ini gak punya pasien hehehehe, gue bisa beli gue kan ganti-gantian, ini dokter dalem, ini dokter luan, dokter umum gitu loh, ini dokter gigi, jadi kalau mereka sakit gak kemana-mana hehehe, apa itu asuransi, kamu tidak butuh asuransi, karena kamu dokter semua satu rumah sakit ya, hehehe dan mereka punya rumah sakit keluarga, tapi wajar ya, maksudnya sebagai orang tua, wajar pengen ngeliat anaknya itu bahagia itu benar-benar utuh gitu, tidak hanya cinta, tapi secara material gitu, karena ke dokteran sudah pasti dong, pada kaya apalagi sekarang kan ah belum tentu, masa dokter sudah pasti kaya, pasti kaya dokter, mana ada dokter miskin hehehehe, dokter mana yang ngiskin dokternya gak prate hehehehe kaya juga, kaya apa? ya kaya dokter hehehehe gak usah mancing-mancing ngarah yang lain aja hehehehe hehehehe ya maksudnya itu berkecukupan lah, emang orang tua dulu kan kita untuk kuliah dokter, kalau gak dokter, pilot, kalau gak pilot, polisi gitu itu, jangan-jangan, itu adalah, kalau imajinasi itu apa namanya, jangan-jangan itu adalah fetis ibunya fetis masuk bersama dengan dokter, gak kesampean, gak kesampean, malah gak disuruh sama dokter bukan perempuan, dianya taling lu, jadi dia di luolah lu itu resbiola ibu nya itu resbiola eh tapi bisa jadi sih apa kalau kamu gak mulai ke dokteran? kesini pake baju dokteran yang bilang ini hehehehe apanya dia lompok hehehehe tau gue gak bayangin ya itu, ibunya itu agensi ya hehehehe ya tapi maksudnya jangan maksain lah emang dia udah sempurna banget, hidupnya itu nyuruh orang untuk sempurna kan belum tentu sempurna itu kan ini belum tentu harus minta sempurna dia kan belum selesai ngomong kalo kamu gak bisa dokter, suster juga gak apa-apa kalo gak bisa suster juga? iya gak apa-apa kalo gak bisa suster, ya paling gak pake baju ketat-ketat pake cuh 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 aku, itu aku, itu aku dia lurus tapi imajinasinya jauh iya, emang ini imajinasi dia ini imajinasi dia ini imajinasi dia, boong dia ama dia emang bagian depan memang sempit, bagian belakangan enggak, enggak tau juga sih ya tau aja eh kalo lu sih, kalo di posisi di posisi itu cewek pisah lah, karena udah digituin udah dikasih wanti-wanti seperti itu mending gua pisah aja karena lu gak mampu kan kuliah ke dokter gak mampu lah biasa biasa juga open meo co hahaha jadi SM udah open d.o open d.o open d.o kita kasih tau sama ibu-ibu antara orang tua gitu kalo ke dokteran lu tidak menjamin juga gitu, banyak hal-hal yang lain banyak tempat-tempat yang lain untuk bisa kaya ini main games terus keluar malam terus jadi duit kaya? bisa kaya lu cering main PUBG ya? atau PUBG sekarang? PUBG luar biasa pernah pacaran juga sama pro player apa pro player gue jadi gak diajak nikah cuma gini doang gitu, karena orang tuanya juga kan pro player hahaha orang tuanya juga pro player kamu nikahin anak saya, kamu harus kongku katanya luar biasa kongku apa? ****** astagfirullah hahaha itu mesti dibuat dari terigu padahal kalo gua bilang ya kenapa gak dihargain dia mah emang pro player banget padahal gue gak pro player banget gue gak pro player tapi gue pro ****** astagfirullah hahaha yaudahlah gitu aja lah ya ya intinya gini aja maksudnya boleh nih orang tua mengatur anaknya tapi sebatas mananya harus tau gitu kalo misalnya nyuruh anak orang lain untuk lu kalo mau nikahin anak gua lu sekuliah dulu mungkin itu jadi motivasi tapi kasian buat anaknya udah jatuh cinta sama cewek itu gitu iya kalo dari saya dari sisi orang tua kalo memang orang tuanya mau kayak gitu ya anaknya juga harus ngerti-ngerti bawa wanita kalo memang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya ya itu dosa kalo gak sih cowoknya cowoknya bilang sama orang tuanya bu kalo masih mau jadi orang tua saya hahaha digituin aja berhak anak juga ya iya atau anaknya membela calon istrinya membela pacarnya kalo aku pengennya pacarnya adalah kuliah di kedokteran karena anaknya langsung gini jangan dia yang kuliah di kedokteran aku aku akan kuliah di kedokteran demi ibu demi ibu itu justru ibunya tuh gak mampu hehehe makanya gak mampu orang lain hahaha yaudah lah gitu acara saya pembicaranya semakin ngocok oke makasih guys oke kita bakalan balik lagi di acara ngocoblak kita bakalan membawain berita-berita udah gua aja yang closing even gue gak sebel udah deh udah capek capek yaudah kalo Nadia memang gak mau cerita nanti ceritanya di episode berikutnya aja ya kita akan balik lagi di acara ngocoblak dimana kita akan selalu bicara-bicara sesuatu yang viral karena viral adalah jajak jajak ayah ayah